Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan ngomongin masalah power steering Di belakang saya ini ada mobil yang sedang terparkir dengan ban miring Tidak lurus ya Mitosnya, ketika mobil parkir miring atau rodanya miring Maka akan memperpendek usia komponen power steering Untuk power steering sendiri ada dua tipe Yang pertama adalah hydraulic power steering Yang kedua adalah EPS, electronic power steering Untuk mobil yang di belakang saya ini menggunakan sistem hydraulic power steering ya Oke teman-teman, pada dasarnya power steering bekerja saat mesin berputar Bagi yang belum tahu sistem kerja power steering Ini ada tanki ya Untuk minyak power steering Ini minyak power steeringnya Kemudian, dia akan mengalirkan minyak power steering yang dipumpa oleh power steering menuju ke ragminion Ketika ban sedang dibelokkan pada satu sisi Maka tumpuan beban tekanan oli power steering akan berada di salah satu bagian Kondisi mesin mati ya teman-teman Oli akan terus tertekan Dan tidak bisa bersirkulasi Efeknya, nanti ketika parkir tidak meluruskan setir Sil dan jalur oli tidak akan mampu menahan beban yang terlalu besar Sewaktu-waktu bisa jebol Oli power steering akan bocor Setir menjadi terasa berat saat membelok Sementara itu, gejala berbeda justru tak ditemukan pada mobil yang telah menganut electric power steering Atau EPS Seperti mobil-mobil pada zaman sekarang ya Kemudian, saya contohkan pada mobil Avanza Hal ini bisa terjadi lantaran sistem EPS mengandalkan motor elektrik Untuk memberikan tekanan pada rek stir Dan dikendalikan oleh sistem ECU ya teman-teman Maka dari itu, EPS tidak seperti power steering pada hidrolis Yang mengandalkan pada oli Karena EPS ini mengandalkan motor elektrik Yang mendapatkan tenaga listrik dari perintah ECU Yang bekerja mengikuti putaran pada mesin Kemudian ada pertanyaan Apakah ada pengaruh posisi ban miring saat parkir dengan teknologi sistem EPS? Saya jawab Tidak ada pengaruh ya teman-teman Karena saat mesin mati Tidak ada penyaluran tenaga ke ECU Atau perangkat elektrika lainnya Artinya, meskipun parkir dalam keadaan ban berbelok Motor elektrik pada sistem EPS tidak mendapatkan energi listrik ya teman-teman Hal inilah yang membuat tidak terbebani Seperti halnya pada power steering yang hidrolis Karena pada power steering sistem hidrolis Ketika mesin mati Maka tetap mendapatkan tekanan pada minyak power steering ya teman-teman Jika mobil teman-teman menggunakan sistem elektrik power steering EPS dan diparkir miring Itu sangat bermanfaat Artinya, ketika teman-teman memakirkan ban pada posisi miring Saat parkir di jalan yang menurun atau menanjak Itu sangat dianjurkan ya teman-teman Hal tersebut bertujuan saat rim tangan tidak berhasil menahan bobot kendaraan Maka ban akan tertahan jika di sampingnya ada trotoar Sehingga mobil tidak bisa meloncur ke bawah Jika tidak ada trotoar Tetapi ada tanah yang lapang yang luas Dan tidak ada mobil di sekelilingnya Maka bisa diparkir dengan roda yang miring Tujuannya, ketika rim tangan tidak bisa menahan bobot mobil Dan mobil tidak akan meluncur Hal ini akan meminimalisir keterjadinya kecelakaan Oke teman-teman Untuk kesimpulannya Jika ada anggapan parkir miring itu cepat merusak komponen power steering Itu tidak benar ya mitos Untuk tipe yang EPS Untuk sistem hidrolik power steering Saya tidak menyarankan untuk diparkir miring ya Apalagi sampai mentok Antek pol ya Nah mungkin dari sisi kerapian memang tidak rapi ya STK nya tidak rapi ketika roda diparkir miring Oke itu saja penjelasan dari saya Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar Like video ini, subscribe jika belum Terima kasih sudah menonton video-video saya Sampai jumpa di video-video otomotif berikutnya Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video-video saya